Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita akan melakukan pembelajaran kita, kita akan menghadap Tuhan terlebih dahulu. Nah, anak-anak kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7. Nah, bunyi firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, anak-anak firman Tuhan disini ada tiga poin yang Tuhan minta kepada kita. Yang pertama adalah mintalah. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan. Kemudian, ketoklah. Kalau kita mengetok pintu, pasti kita dibukakan. Carilah. Nah, kalau kita mencari, pasti kita akan mendapatkan. Nah, anak-anak firman Tuhan disini mengajak kepada kita untuk selalu meminta mencari, mengetok kepada siapa? Kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami, mulai dari rumah kami masing-masing. Perjalanan hingga kami dapat tiba di tempat ini dengan selamat. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Ini adalah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini ibu akan membahas pembahasan matematika semester 2 tentang volume bangun ruang dan pengolahan data. Nah, yang pertama yang ibu bahas disini adalah tentang volume bangun ruang. Nah, ibu kasih tahu untuk mencari volume balok, kubus, prisma, dan tabung, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Kemudian, kalau untuk mencari volume limas dan kerucut, rumusnya adalah 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, anak-anak disini ibu mempunyai contoh bangun ruang yaitu bangun ruang balok. Nah, disini ibu mempunyai kotak ultramil. Nah, ibu akan menghitung berapa volume kotak ultramil tersebut. Nah, yang pertama yang ibu lakukan adalah ibu akan mengukur ultramil ini terlebih dahulu. Nah, sekarang ibu akan mengukur dengan menggunakan misai. Nah, sekarang ibu akan mau mengukur dengan panjangnya. Nah, disini panjang ultramil ini adalah 5 cm. Kemudian, lebarnya adalah 3 cm. Nah, sekarang ibu akan mengukur berapa tingginya. Nah, tingginya disini adalah 13 cm. Nah, untuk mengetahui berapa volume dari ultramil tersebut adalah rumus alas dikali tinggi. Nah, balok disini alasnya ini berbentuk persegi panjang. Nah, tadi itu sudah ukur panjang dan lebarnya. Kemudian juga tingginya. Nah, untuk menghitung volumenya itu tinggal volume balok sama dengan panjang x lebar x tinggi. Nah, panjangnya tadi ibu sudah ukur adalah 5 cm. Kemudian lebarnya 3 cm. Tingginya 13 cm. Nah, volume balok tersebut adalah 5 x 3 x 13 cm sama dengan 195 cm3. Kenapa menggunakan kubik? Karena cmnya ada 3 cm. Nah, cmnya ada 3 x dikalikan. Makanya menggunakan cm kubik. Nah, selanjutnya bangun ruang yang selanjutnya yang ibu akan hitung disini adalah tabung. Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang ibu akan hitung berapa diameternya. Nah, diameternya disini adalah 5 cm. Kalau diketahui diameternya 5 cm, cara menghitung jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Nah, tadi-tadi ibu sudah hitung diameternya 5 cm. Berarti jari-jarinya adalah 2,5 cm. Nah, ibu dapatkan 2,5 cm itu dari 5 dibagi 2 hasilnya 2,5 cm. Nah, itu adalah jari-jarinya. Nah, sekarang ibu akan menghitung tingginya. Nah, tingginya disini adalah 10 cm. Nah, untuk menghitung berapa volume dari tabung tersebut, kan rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Alas dari tabung ini adalah bentuknya lingkaran. Nah, kalau menghitung luas lingkaran itu VR pangkat buang. Nah, tadi sudah diketahui R-nya itu atau jari-jarinya itu 2,5 cm. Sedangkan krimnya ini kita menggunakan 3,14 cm. Nah, jadi volume tabung ini adalah 3,14 x 2,5 x 2,5 x 10 cm. Nah, volumenya adalah 196,25 cm3. Nah, sekarang ibu akan membahas tentang volume kerucut. Nah, kalau menghitung volume kerucut di sini, rumusnya adalah 1 x 3 x luas alas x tinggi. Nah, di sini diketahui sebuah kerucut itu mempunyai jari-jari 7 cm dan tingginya 12 cm. Berapakah volumenya? Volumenya dicari dengan cara 1 x 3 x V x R x R x T. Kenapa menggunakan V x R x R? Karena alasnya berbentuk lingkaran. Nah, jadi volumenya adalah 1 x 3 x 22 x 7 x 7 x 7 x 12. Nah, jadi volumenya adalah 616 cm3. Nah, selanjutnya adalah ibu akan membahas tentang volume limas. Nah, di sini diketahui sebuah limas memiliki panjang alas 12 cm dan lebar 8 cm. Kemudian tingginya 15 cm. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah volume limas tersebut? Nah, untuk menghitung volume limas, caranya adalah 1 x 3 x luas alas x tinggi. Nah, luas alasnya tadi kan alasnya tadi berbentuk bersegi panjang. Nah, jadi tinggal kita kasih masuk volume sama dengan 1 x 3 x 12 x 8 x 15. Hasilnya adalah 480 cm3. Selanjutnya, ibu akan membahas tentang materi pengelolaan data. Nah, di sini ibu mempunyai data siswa matematika kelas 6 sebagai berikut. Nah, dari data tersebut ibu akan menghitung berapa meyan atau nilai rata-ratanya, kemudian berapa median atau nilai tengahnya, kemudian berapa modusnya. Nah, untuk menentukan median, meyan, dan modus, yang harus kita lakukan adalah kita akan menurutkan data dari terendah ke data yang tertinggi. Nah, ibu akan menurutkan terlebih dahulu data dari terkecil ke data yang terbesar. Nah, datanya seperti berikut. Nah, setelah mengurutkan data, kita akan menentukan berapa meyan. Nah, meyan di sini adalah rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata, caranya adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, jumlah seluruh data di sini ada 77. Kemudian, banyaknya data di sini ada 11. Nah, meyannya adalah 77 dibagi 11 sama dengan 7. Jadi, meyannya adalah 7. Nah, sekarang ibu akan menghitung mediannya. Median atau nilai tengah. Nah, setelah ibu urutkan tadi datanya, yang menjadi mediannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ibu akan menghitung modus. Nah, untuk menghitung modus atau nilai yang sering muncul adalah sebagai berikut. Nah, dan mikianlah penjelasan ibu. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.